iya itu saya mau cerita saya kan temen saya kan kerja satu rumah itu ya di daerah kekulung sini nah pas kebetulan saya tanggal 8 Juni kan saya harus cuti karena dikabari bapak masuk rumah sakit mendadak jadi di rumah saya ini emang kerja 2 cece kebetulan yang satu itu baru 3 bulan disini selama kerja bareng saya disini saya lakukan dengan baik karena memang dia baru pertama kali kerja di Hongkong jadi ya masih tunggu masih bingungan pas kemarin saya posisi masih di Indonesia belum kembali ke Hongkong tanggal 25 tapi sampai hari ini tidak kembali ke Hongkong oke terus aku tidak tahu posisinya dimana ini pakai handset ini mbak sudah melakukan ke polisi mbak pakai handset ya sandan iya lotak 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 jadi semua dari pihak agen sama majikan pun sudah melaporkan ke polisi ya itu belum ada kabar yang pasti teman saya itu ada dimana saat ini atau dia baik-baik saja atau gimana gitu belum ada kabar yang jelas setelah beberapa hari kita melaporkan ke polisi itu pihak kepolisian menyatakan di imigrasi masuk ke mako itu ada orang yang bajunya ciri-cirinya sama karena itu pakai topi sehingga mukanya tidak bisa dipastikan bahwa itu adalah teman saya kalau di paspor itu tertera Bojonegoro karena saya tidak punya kontrak kerjanya jadi saya tidak tahu alamat aslinya gitu ya kebetulan saya beberapa kali minta ke agen juga sampai hari ini agen tidak memberikan alamat lengkap ke saya ya jadi saya nggak tahu saya tanya majikan majikan bilang saya nggak punya kontrak kerjanya dia agen nggak ngasih jadi saya nggak punya gitu kan bilang gitu agen majikan usia berapa? dia usia berapa? kelahiran 87 kalau di paspor non egg apa egg mana sebelumnya? non egg bilangnya ke saya itu non egg oh non egg itu udah bisa kayak gini ya biasanya itu pasti kena pergaulan luar satu kan nggak ada masalah tau sebelumnya masalah kerja sama majikan nggak ada tekanan ada libur kayak gitu kan? sepertinya nggak ada libur ya dikasih libur karena kita kerja berdua ya jadi udah kerjaan-kerjaan dari awal sebelum dia berhadapan sama majikan itu udah saya bilangin nanti kalau majikan minta sampean libur hari Sabtu terus sampean nggak mau sampean harus bilang sama saya jadi saya bisa bantu sampean untuk ngomong 2 kali Sabtu 2 kali Minggu kayak gitu tapi karena memang anak baru itu kan biasanya kan takut banget gitu ya jadi huak-huak tanpa dipinggir panjang cuman aku sempet ngomong jangan kayak gitu kalau nggak tau lebih baik ngomong ya nanti saya sampaikan ke majikan majikan saya ini tipe orang ya namanya orang Hongkong ya kayak gitu lah tapi orangnya baik orangnya baik gitu oke nah terus berarti sudah ada pemutusan kontrak sekarang kebanyakan kebanyakan ya kayak gini Mbak ya arek-arek apalagi yang non-ex kayak gitu aku nggak ngerti dia kena pengaruh luar soalnya arek-arek yang berani kabur dari rumah majikan itu pasti dapat pergaulan yang nggak benar dengan cara kabur kayak gitu ya pertama dia biasanya dapat iming-iming kerja di luar mayoritas kayak saywun kayak gitu kan cuci piring gaji tinggi hidup bebas kebanyakannya iming-imingnya seperti itu kalau yang kedua itu mungkin karena banyak tekanan di rumah majikan makanan banyak yang lari di makau kayak gitu jadi ada hanya dua alternatif aja kalau dia nggak ada tekanan di rumah majikan kan terus dia kok berani kabur itu pasti dapat iming-iming gaji yang lebih besar di luar makanya berani kabur terus OS menurutnya juga lah setelah pengetahuan yang kerja di Hongkong itu ya kita kerja di Hongkong rata-rata ya kayak gitu lah majikan kan adalah kadang-kadang ada yang sedia gitu kan tapi kalau soal kerja di rumah saya ini termasuk menurutnya bebas lah ya dalam arti gini karena kita kan nggak ada anak kecil terus peliharaan juga cuma kucing empat jadi kan nggak seriput kita harus anak ya terus yang baru juga nggak ke pasar nggak kemana-mana cuma tugasnya cuma bersih-bersih ya biasa itu nyapung ngepel, kapjan gitu aja terus kandang kucing itu paling pasirnya diganti itu aja nggak berat lah menurut saya gitu kan tapi ketika saya pulang ke Indonesia saya kan nggak tahu juga ya interaksi dia sama majikan gimana soalnya kan bahasa juga kurang terus anaknya juga males kebanyakan main hd gitu loh jadi inisiatifnya kurang banget kalau dilang gitu kan oh iya berarti ini ya kalau kita unpredictable ya nggak tahu apa yang terjadi tentang dia kayak gitu terus makanya temen yang pernah merasa satu rumah itu rada bingung ya disebutkan bagi sesama orang Indonesia kasihan pengen tahu kabarnya dia di mana terus apa saja soalnya saya acak baju pun dia nggak bawa satu lembut pun kecuali yang disebutkan di WA jendekan itu Mbak Yuli itu iya Mbak pingin keluarga kabar keluarga waktu itu waktu hari pertama majikan menghubungi saya saya kan langsung telepon suaminya karena kebetulan saya punya empat dua pikiran kita diungkat terus dijawab dia bilang gini mas sampaian ada komunikasi sama istri nggak kemarin pas hari Senin kata masnya bilang gitu terus hari ini ada komunikasi nggak masnya bilang mas tolong istrinya Samban itu belum pulang ke rumah majikan tolong kalau pulang atau sampai tahu kabarnya gimana tolong hubungi saya secepatnya ya saya bilang gitu tapi sampai hari ini nggak ada kabar sama sekali dari suaminya bahan sayang wii akbalipun cuma jantang dua nggak dipeca hmm seperti jadi saya bingung di satu sisi saya pengen bantu di satu sisi juga saya minta bantuannya kemana gitu lho mbak oh wis kalau kayak gini wis nggak perlu di nggak ada pertolongan lagi mbak terkecuali dia sengsara terus menyerahkan diri baru ketahuan kayak gitu nggak usah dicari nggak usah dicari wis muyung ya mbak dia berani kabur itu wis berani dia mengambil keputusan yang penting kan waktu keluar rumah majikan kan kondisinya sehat ya aja masih komunikasi sama saya gitu kan pas hari itu masih komunikasi sama saya posisi saya di Indonesia terus dianya hari itu minggu itu pokok masih komunikasi sama saya pun saya kan nanya agen terus agen bilang iya mbak hari Senin dia kesini ngambil KTP terus minta dianterin juga ditunjukin ke MTR Tun Mun habis itu dia udah bilang udah WA saya juga katanya udah sampe MTR Tun Mun alasannya kan mau bikin kekening di Sweepay gitu terima kasih mbak saya kita nggak apa-apa gitu kalau majikan sih udah nggak mau tahu soalnya rekodnya dia juga disini jelek apalagi dia ketika kabur itu memberikan kesan jelek lah ya jadi majikan aku udah nggak mau tahu lah dia mau seperti apa soalnya harusnya dia kalau nggak mau kerja juga bilang ke kita jadi kita belikan tiket pulang ke Indonesia kayak gitu iya wiss orang-orang kayak gitu orang-orang yang nggak mau diatur nggak bisa diatur mbak wiss nggak usah direken mah masalah orang kayak gitu masalah orang kayak gitu aku suka kali dari pulang kesini aja nggak bisa tuh nangis-nangis loh makanya saya tuh kalau dateganya gitu orangnya tuh lugu banget bener-bener lugu banget apakah dia kepengaruh temen terus ditelantarkan sama orang yang racrak atau gimana gitu nggak lah pasti dia ada niat pasti dapat iming-iming gaji lebih besar di luar lah itu dia kerja di luar terus baik-baik saja hubungin keluarganya soalnya juga di Indonesia anaknya tiga itu yang satu masih kecil baru setahun lebih pastilah Indonesia yang keluarga di Indonesia dikongkalikong mbak ya udah nggak usah suaminya kenapa? nggak mau ngangkat toh? ngangkat WA saya itu centang dua pun satu pun nggak ada dibalas nggak ada dibaca gitu itu juriganya di situ ya udah berarti kan dia udah kongkalikong sama suaminya udah fix mbak dia dapat pengaruh dapat cari-cari gaji gede di luar dan dapat dukungan dari suaminya karena kalau dapat uang gede otomatis uang dikirim ke Indonesia tuh kayak gitu suatu saat pasti kesandung lah orang kayak gitu ditolong malah mentung di Eman malah ngelunjak kan ibaratnya seperti itu mbak nggak sopan lah kalau kayak gitu orang masih baru udah berani kabur ini gajian ke 3 bulan makanya apalagi masih baru ini ATK Hongkong itu nggak serius nggak dilihat kerja mahutnya kerjanya itu nggak nggak ada tanggung jawabnya kayak gitu nggak konsisten mudah kena pengaruh nggak apa-apa udah banyak sejarin aja mbak karena kan juga masih baru yang penting kan majikannya sampai sudah lapor polisi itu udah bener terus habis itu kan sudah lapor ke imigrasi pemutusan kontrak kayak gitu kan bahwa memang bener dia kabur saya mereka imigrasi ya mbak ya iya no pemutusan kontrak no mbak kenapa pemutusan kontrak dengan imigrasi harus majikan majikan boleh diwakilkan sama ejen juga boleh majikan jika ngomong sama mereka akhir iya nah terus alasannya pembantuku kabur sudah ada laporan ke polisi itu file laporan kepolisian itu dilampirkan loh nah nanti suatu saat biar biar dia harus ada catatan imigrasi lah kayak gitu soalnya kalau udah kayak gini tuh nggak perlu lagi dibantulah nggak usah bingung mbak jadi jadi sampe nggak usah bingung sekarang dia itu udah memutuskan untuk pergi dia sudah siap menerima resikonya sampe nggak usah mikirin sampe mikirin awa e sampe sewe aja dengan majikan kerja yang baik ya sudah nggak perlu sampe nggak perlu jadi orang yang terlalu baik nanti malah-malah sampe singkep pikiran ini gak usah mikirin apa yang dihomongin sama orang penting sampe kerja lancar tujuan sampe kerja bener nggak nyalai ya sudah orang mikir jelek-jelek itu kan pikiran mereka dan kita nggak bisa ngatur pikirannya mereka oke oke santai ibarat kata lebih baik saya membuatnya gitu aja ya mas ya iya kan juga saya pulang itu karena titi mendadak dikabarin bapakku masuk rumah sakit jadi kondisi saya di Indonesia juga dalam kondisi banyak pikiran terus tiba-tiba majikan ngabarin jajahnya kabur Masya Allah tambah ruwet saya bilang gitu kan sama majikan makanya begitu pulang dari Hongkong Ati welcome back to Hongkong how are you? pembantunya kabur terus kamu gimana? kata majikan gitu tapi ini majikan termasok oke loh sampe belum nyampe finish kontrak 2 tahun udah dikasih cuti pulang berarti kan majikan mereka itu baik aslinya mbak asal bisa ngambil hatinya mereka itu baik asal bisa ngambil hatinya hmm itu juga ada tekanan kerja lah kalau saya bilang kecuali ya kecuali jajahnya mah larang sih karena majikan saya itu seneng rumahnya tuh bersih gak rapih gak apa-apa tentunya mau duduk main rapih gak masalah yang penting rumah tuh gak bersih gak rapih gitu dia gak masalah gitu hmm it's Singapore ini sampe gak apa-apa pengalaman mbak Yul gak apa-apa udah gak usah dipikirin pikirin yang lain aja biarin aja itu temennya kita doakan aja yang berbaik buat dia ya mbak Yul ya itu yang bagus sampe gak usah kepikiran yang penting kalau dapat nomor-nomor baru gak usah diangkat daripada nanti sampe kena virus tambah pikiran mbak Yul kalau gitu saya move ibaratnya dari masalah ini saya move on karena jujur saya kepikiran anaknya tuh lugu, bolos, pinggulan, kayak gitu hmm orang dia kan punya nomornya sampeyan sampeyan di Indonesia kalau memang ada apa-apa otomatis kan menghubungi sampeyan jaman yang satu rumah ini kan otomatis menghindar dari sampeyan gak mau menghubungi terus cuaminya dihubungi juga gak penghubungan kan berarti kan ada something kayak gitu loh memang sengaja menghindar dari sampeyan dari keluarga majikan gitu ya kita gak perlu berpikiran jelek terus kita gak perlu berpikiran yang aneh-aneh bagaimana dan seperti apa dengan dia intinya semuanya hidup itu pilihan dia memilih kesana ya sudah selamat menikmati